Halo Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua Jadi ini saya berada di Pantai Balai Kambang, Kabupaten Malang Jadi mungkin judulnya adalah Bahayanya Pantai Balai Kambang Malang Jadi sebenarnya bukan hal mistis ya teman-teman ya Jadi ini ada sebuah ripkaren ya Ada di Pantai Balai Kambang Tepatnya ada di dekat saya ini kalau misalnya ya Atau ada sebelah sana Kita coba terbang teman-teman ya Kita coba terbang, kita melihat Yang namanya ripkaren teman-teman Atau arus pecah, arus balik ya Jadi Pantai Ada ombak Itu dia ada arus baliknya Teman-teman bisa lihat ya Ombak itu mengarah ke sini teman-teman Ombak itu mengarah ke sini Terus kemudian nanti ombak itu akan kembali Seperti ini kita pergi ya Pergi itu nanti ada pulangnya juga Kita akan coba lihat Karena dulu saya pernah ngadron di sini itu ada ripkaren teman-teman Nah kita coba lihat untuk posisi ripkarennya ada di sebelah mana Ini saya tepat berada di sebelah selatannya Parkiran sepeda motor Jadi nanti teman-teman bisa tahu Kalau nggak salah sih ada anunya juga teman-teman Ada apa namanya Ada benderanya ya Petunjuknya Atau yang merah itu ya Dulu sih pas waktu saya ngedron pertama kali ya Kita coba lihat Karena Pantai selatan itu terkenal dengan ombaknya Ombaknya gede teman-teman Teman-teman bisa lihat sendiri ya Ombaknya gede banget Kita coba lihat dulu untuk Arus baliknya atau arus pecahnya itu sebelah mana Ini pantainya bagus banget Bersih Terus kemudian putih ya Pasir putih teman-teman Nah ternyata ada di sana Jadi ada di sebelah urutnya mesjid teman-teman Ada di sebelah urutnya mesjid sana ya Teman-teman bisa lihat ya Di sana itu di depan kanan Itu ada mesjid Terus sebelah depannya lagi itu ada kayak pure Nah sebelah urutnya mesjid Ini adalah arus yang paling bahaya Yang ada di pantai Balikambang Sekarang kita coba datangi Itu namanya arus pecah Atau arus balik Di pantai Balikambang Jadi Kenapa bisa terjadi Itu ada beberapa faktor Ombak kan datang ke sini teman-teman ya Bisa lihat teman-teman lihat ya Sebelah depan kiri Itu ombak datang ke pantai Terus kemudian Dia akan ada pertemuan antara garis pantai Terus dengan air-air segala macam Dia akan kembali Nah kembalinya itu melewati nih Tengah ini teman-teman Katanya sih Yang komen di video saya sebelumnya itu Disitu banyak ikannya mas Niko Nah mungkin ya teman-teman ya Mungkin Saya juga tidak tahu juga sih Itu di sebelah kanan Bahwa itu juga ada bendera Itu mungkin Selain batas Kita main air Juga itu batas Tanda bahwa disitu ada rip current Ini ya Rip current Atau arus balik Atau arus pecah Jadi ini sangat bahaya sekali Buat perenang Jadi kalau misalkan Teman-teman itu terseret Arus seperti ini Itu adalah Jangan melawannya teman-teman ya Jangan melawannya Yang dilakukan itu adalah Teman-teman berenang ke samping Ke pinggir ya Karena arusnya Di tengah ini sangat gede banget Kayaknya nggak ada arus ini teman-teman Tapi dia di dalam itu Arusnya itu Dari sebelah kanan sini Dari bibir pantai Itu mengarah ke arah laut sana Nanti teman-teman Kalau misalkan Ada benda Atau berenang disitu Ketarik Itu akan ketarik Kedalam Laut yang dalam Nah Laut dalam itu ada di sebelah kiri Itu laut dalam Itu Arusnya itu Di bawah sangat kenceng banget Infonya Disitu itu banyak ikan Katanya Bagi orang-orang pemancing ya Yang komen di video saya dulu itu Itu ada Ikannya banyak Jari ini Katanya seperti itu Ke arah laut lepas Ke arah sana teman-teman Nah Nah itu juga Perbedaan warna di laut Di pantai itu juga Menandakan kedalaman Jadi semakin gelap warnanya Itu semakin dalam teman-teman Nah itu ya Di depan itu Dalam banget itu Mungkin palung-palung kayak gitu ya Nah disana udah laut lepas teman-teman Disana itu udah laut lepas Nah sekarang kita coba lihat lagi Karena bahasan kita adalah Ripkaren Nah bayangkan teman-teman Kalau misalkan keseret ombak kesana ya Nah makanya saya tuh Selama di pantai saya tuh Hampir gak pernah main ombak Karena takut ya Selain takut juga males sih teman-teman Males mandinya juga sih Dan Tidak semua pantai itu Terdapat ripkaren Atau arus balik seperti ini Hanya beberapa saja ya Maksudnya yang gede kayak gini teman-teman Ini kalau gak salah di bawah tuh Kayak ada cekungan gitu ya Ini kalau mungkin pas Airnya Surut Itu kelihatan banget teman-teman Mungkin ya Tapi kalau sudah Pasang Karena ketutup Air jadi gak begitu kelihatan ya Ini ya Nah kelihatan ya teman-teman ya Arusnya itu ya Datang ke kanan Terus kemudian dia balik ke Kiri Sekarang kita coba Geser sebelah Sini dulu Untuk dronenya Ini video singkat Tapi mungkin Semoga bermanfaat Jadi teman-teman kalau misalkan Main ke balik kambang Apalagi membawa anaknya ya Itu harus hati-hati Jadi mainnya di Dekat-dekat saja Apalagi Di dekatnya dengan sini ya Dekatnya Apa namanya Di dekatnya Apa namanya Ripkaren ini Sangat bahaya sekali Nah ini Ini dangkal teman-teman ya Sebelah kanan ini ya Kalau sebelah kanan ini dangkal Mendekati bibir pantai Dan disana-sana itu Pasirnya putih Tidak ada karang Jadi teman-teman Kalau misalkan mau main pasir Di pantai balik kambang ini Mengarahlah kesana Nah itu Lebih Apa namanya Lebih dangkal lagi Yang ada Pura disini ya Itu dangkal Oke Jadi bahayanya itu tadi Teman-teman ya Bahayanya di pantai balik kambang itu Bukan karena mistisnya Bukan karena apa Tapi karena itu tadi Ada satu titik Yang namanya Ripkaren Yaitu Apa namanya Arus pecah Atau arus balik Dari Pantai balik kambang Kelihatan Teman-teman ya Warna pasirnya juga Kelihatan ini ya Seperti pasirnya itu Terbawa arus ya Terbawa arus Menuju ke Dalam laut Lihat ya Loh kan Karena itu Ngeri pokoknya Seperti ini Ya semoga bermanfaat ya Semoga bermanfaat teman-teman Video informasi ini Walaupun pendek Semoga bermanfaat Teman-teman Yang mungkin Belum pernah ke pantai balik kambang Jadi jangan Sekali-sekali Main air Terlalu Jauh Saya sarankan sih Kalau main air Di pinggir-pinggir saja Dan Anak kecil Harus wajib Didampingi Orang tuanya Kan Kan Medeni kan Ngeri kan Kanan-kiri Arus Kesini Tengah ini Arus balik Ke dalam laut Ada bendera kok Jadi pas patokan Di mejid tadi ya Di musola Pemejid itu tadi Coba kita Lihatkan Yang sana Oke Nanti ya Nah Lalu terlepas ya Wuh ngeri pokoknya Ini kalau misalkan kita lihat disini Tadi kan arah barat ya Arah Arah timurnya Ini disini juga Dangkal teman-teman Kelihatan ya Garis-garisnya juga itu Bekas terkena arusnya Nih Lokasi atau titik-titik berbahaya Gitu tanya Kalau misalkan ada yang berbahaya Itu harus hati-hati Pokoknya intinya Kalau keseret Teorinya teman-teman ya Teorinya Arah prakteknya Mesti susah ya Teorinya itu Renanglah ke kanan-kiri Atau ke samping ya Bukan mengarah Bukan melawan arus Karena itu arusnya Sangat deras sekali Atau malah justru Mengikuti arus dulu Mengikuti arus Kedalam tengah Dulu ya Kedalam tengah laut dulu Habis itu Kalau arusnya Sudah gak begitu Deras Itu baru Berenang ke arah Samping Ke kanan-kiri Cuma yang namanya Kayak gitu Biasanya panik ya Muka-muka saja Tidak ada yang terseret Di Apa namanya Di ombak ini ya Di Ripkaren Oke lah Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yuk kita lanjut Perjalanan Ke Malang Selatan Selatan